Oke, kita sudah bersama dengan salah satu pemain, tepatnya Kapten Kesebelasan dari LBR, Lintas Balon De Raya, Alokong. Ada Arief, Rit, tidak bisa melanjutkan, hanya terhenti di bawah kelapa besar. Bagaimana perasaannya, Rit? Cukup bersyukur karena antara beberapa tim, Alhamdulillah, kita terhenti kelapa besar. Meskipun hari ini kita terhenti di delapan besar ini, saya bersyukur karena teman-teman masih sulit dalam bermain. Maksudnya kita sempat menghasilkan permainan, namun rejeki mungkin lebih berhenti kepada lawan. Sehingga apa yang boleh buat, kita harus terhenti di delapan besar ini. Apa kira-kira tadi kesulitan anak-anak teman-teman dari LBR ini, sulit untuk menunggu sini? Mungkin karena back dari pambu saya sendiri sangat keras. Kita tahu ada Hambun dan Bowen itu akan sempat pemain yang tidak jemputan lagi. Oke, ke depan gimana ini di Pembangun Raya? Harapannya, Arief terhadap timnya, Iljar? Berikan seperti apa? Melalui pengalaman hari ini, ini memang kekalahan kita, tapi mungkin ini akan memotivasi kita dan seluruh tim dan jajarannya lebih berlatih lagi. Untuk selanjutnya, semoga kita bisa mendapatkan hasil lebih baik daripada hari ini. Insya Allah, berapannya saya diri. Oke, kalau begitu. Terakhir, untuk apa bisa diambil pelajaran dari turnamen terakhir ini, terhenti di delapan besar? Apa bisa diambil pelajaran dari? Keras juga tadi tensinya. Yang mungkin lebih bersabar lagi mungkin, karena agar bagaimanapun tensi yang tinggi, itu butuhkan kesabaran yang bagus juga. Namun kami mungkin kurang bersabar, sehingga pambu sudah lebih umpul daripada kami. Harus lebih tenang lagi ya? Iya. Lebih tenang. Oke, Arief. Keselesaian dari LBR. Terima kasih banyak. Thank you, thank you. Sukses. Tos dulu. Oke. Selamat menikmati.